Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini baru jadi. Oke, selamat malam semuanya, Alhamdulillah. Akhirnya bisa koneksi ya. Tadi ada agak error soalnya, cari catatan siapa nanti. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat jumpa lagi. Akhir-akhir ini saya jarang live streaming. Malam ini saya ingin coba untuk refresh ya. Refresh wacana Anda ya, tentang bagaimana memulai bisnis tanpa riba. Nah, ini topik yang malam ini bisa kita bahas. Saya punya 4 tips di sini, yang bisa Anda simak bersama-sama. Ya, tadi keputus soalnya saya yang memutus, di HP saya nggak bagus ya. Jadi gambar saya nggak gerak gitu, jadi saya bingung. Akhirnya saya putus, terus saya restart baru bisa. Saya jawab dulu ya, untuk beberapa teman yang kemarin sering tanya, Mas, lama nggak live gitu ya. Satu memang sibuk ya. Satu memang sibuk, jadi saya prioritas ke, ada beberapa hal yang harus saya prioritaskan. Yang kedua, kemarin-kemarin saya agak males gitu untuk live streaming. Karena beberapa live streaming saya yang di Youtube ya, saya upload di Youtube, sudah capek-capek, terus apa namanya, banyak komentar negatif lah ya, banyak komentar negatif. Akhirnya daripada saya, ini akhirnya saya nggak live lagi, ya, ini baru saya akan mulai untuk live lagi, untuk bagikan ilmu lagi. Dan ini tidak saya upload di Youtube. Tadi ada yang tanya di grup, Mas Atli, tolong di upload di Youtube. Dan saya seringkali menanggapi ya, jadi teman-teman yang minta video-video saya untuk di upload di Youtube, saya uploadkan ke Youtube ya, malam-malam saya upload. Dan video saya satu jam. Satu jam itu kalau di upload itu ya memutukan waktu ya. Saya dinungguin satu-satu gitu, belum tidur. Dan banyak yang sudah saya upload di Youtube, dan apa namanya, nggak tahu kenapa di Youtube tuh banyak yang komplain, banyak orang kritik gitu ya. Banyak yang kritik videonya lah, kritik suaranya lah, kritik terlalu panjang lah gitu ya. Padahal itu kan cuma rekaman live streaming, seperti ini, kalau Anda ikut live streaming, mungkin Anda lebih bisa merespon. Tapi kalau mereka di Youtube nggak lihat live streaming, nggak tahu mereka cari apa. Mungkin mereka cari video yang singkat-singkat gitu ya. Jadi live streaming saya, ini live streaming saya ini tidak saya upload di Youtube ya. Nanti Anda kabarin teman-teman yang di Youtube, kalau Anda pas lihat di Youtube saya, ada komentar yang seperti itu, Anda kabarin ya. Kabarin, Mas Arli nggak upload live streamingnya di Youtube lagi gitu ya. Karena kemarin nurutin orang-orang, bukannya apa, bukannya terima kasih, saya nggak minta orang terima kasih, tapi paling tidak Anda usah komen macam-macam ya. Oke, saya lanjut ya. Saya punya 4 tips bagi Anda yang ingin memulai bisnis tanpa riba. Anda ingin memulai bisnis tanpa riba, saya ada tips yang cukup bisa diterapkan. Saya sapa dulu teman-teman, lama nggak jumpa. Sebelum saya sampaikan tips saya yang 4 ini, silakan Anda klik love, dan jangan lupa klik bagikan, ya supaya lebih banyak lagi teman-teman yang bisa belajar ilmu tentang bagaimana berbisnis tanpa riba. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para pendaftar bisnis coaching angkatan ke-8 besok bulan Agustus. Malam ini resmi saya tutup pendaftarannya, karena jumlah pesertanya bertambah terus, dan saya tambah kursinya, nggak cukup saya tambah lagi, nggak cukup lagi, saya tambah lagi. Dari awalnya kuota cuma 100, jadi 120, 150, dan sampai 200. 200 mentok kemarin saya lobby sama hotelnya, Mbak, bisa tambah lagi nggak? Ini masih banyak yang mau gitu ya. Sebentar dicekkan kemarin hasil meeting, akhirnya Hotel Aston di-close, untuk tanggal 11, penginapannya sudah di-close, semua kamar sudah di-booking, dan semua kamar itu sekitar 80 persen, kamar di Hotel Aston itu adalah peserta bisnis coaching besok, dan mentok di angka 230 peserta, sudah tidak bisa tambah lagi ya, kecuali kalau ada yang nggak nginep ya, silahkan aja nanti di lobby ya. Sudah 230 pendaftarnya, dan malam ini resmi saya tutup, maka dari itu, bagi yang ingin mengikuti bisnis coaching, nanti ikuti angkatan ke-9, tempatnya sama di Hotel Aston di Jakarta, dan biayanya 2 juta, kalau ini 2.500.000 ya, yang besok Februari 2.750.000, naik 250.000. Oke, itu informasi dari saya, saya lanjut lagi, bisnis tanpa riba itu bagaimana? Ya, bisnis tanpa riba adalah bisnis yang, ya, yang pasti, yang pasti modalnya nggak gede, gitu. Bisnis tanpa riba itu, yang pasti modalnya nggak gede, karena sebetulnya kalau dibilang riba itu gimana sih? Dibilang riba itu gini loh, Anda pengen bisnis nggak punya modal, terus Anda pinjem bank, gitu loh. Maka akan terjadi sebuah transaksi, ya. Akan terjadi sebuah transaksi, pinjam-meminjam hutang-hutang, yang mana mengandung bunga di situ, ya. Entah jaminannya adalah sertifikat rumah, atau apapun, ya. Itu ada bunga, ada perhitungan bunga di situ. Dan kalau terlambat, Anda kena denda, ya. Ada angsurannya nanti, pakai sistemnya bank. Kredit-kredit. Pokoknya kalau Anda bisnis, modalnya kredit, itu ada ribanya. Sedangkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pemakan riba, pemberi makan riba, ya, jadi pemakan riba itu, ya, pihak yang menikmati uang hasil bunga itu tadi. Kemudian pemberi makan riba, dua saksinya, ya, dan juru tulis dan dua saksinya, semua sama. Nah, maka dari itu, saya terus-menerus menyuarakan, ayo kalau mau bisnis, jangan pakai riba, ya. Yang pertama, supaya nggak dosa. Yang kedua, supaya berkahnya itu terjaga, ya. Tuh. Jadi, teman-teman yang belum punya bisnis, atau sudah punya bisnis, mulai hijrah, ya, silahkan ya, perlahan-lahan kita mulai belajar bisnis yang nggak pakai riba itu yang seperti apa. Oke. Bisnis yang tanpa riba, berarti satu, nggak boleh pakai modal kredit, ya. Kalau nggak modal kredit, modalnya pakai apa, mas? Pakai investor. Oke, pakai investor. Tapi ada nggak investor zaman sekarang ini yang mau rugi? Saya punya uang, misalnya Anda punya uang 100 juta, saya mau buka rumah makan, misalnya. Atau saya mau buka, apa ya, yang ini ya, yang gampang rumah makan, ya. Anda punya duit 200 juta, misalnya, ya. Anda punya duit 200 juta, saya mau buka rumah makan, terus kemudian investasi, ya. Oke, yang namanya investasi, itu uang 200 juta, itu sudah habis untuk sewa, untuk peralatan, ya. Untuk apapun. Dan, sebagian besar investor, itu pola pikirnya adalah riba. Aku taruh uang 200 juta, per bulan kamu kasih saya berapa, dan suatu ketika saya mau tarik modal saya, kamu harus punya duit. Itu namanya rentenir. Bukan investor. Nah, investor itu boleh-boleh saja, ya. Tetapi, kalau caranya begitu, itu namanya rentenir. Ya, taruh duit 200 juta, kemudian kasih saya 1%, kasih saya 5% setiap bulan, keuntungan. Itu namanya rentenir. Kalau investor, rugi ya rugi. Satu ketika sudah sewa, segala macam, terus kemudian satu tahun, lah kok tutup, ya sudah, hilang duitnya, ya. Nah, itu baru investasi. Oke, Bapak-Ibu, zaman sekarang, saya tanya sama Anda, ada nggak investor yang mau seperti itu? Ya, coba, yuk, siapa, investor ada nggak yang mau seperti itu? Naruh uang 200 juta, kalau untung ya dapat untung, dibagi sama pengelolanya, kalau tidak, kalau nggak untung ya, apa, ya nggak dapat hasil, kalau restorannya tutup, maka uangnya tidak kembali. Saya tanya sama Anda, ada nggak orang yang mau, nanam uang 200 juta, dengan cara seperti itu? Yuk, silakan jawab saya. Ada nggak kira-kira? Ya, kalau ada banyak apa sedikit? Yuk, jawab saya, Bapak-Ibu. Ini riba itu hati-hati loh, kadang-kadang riba itu belum tentu kredit soalnya. Riba itu belum tentu nyata dengan bunga. Ya, nggak ada, ya. Jelas nggak ada, Bapak-Ibu. Jelas nggak ada. Maka dari itu, saya putuskan, saya putuskan untuk saya pribadi, Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Saya putuskan untuk saya pribadi, tidak pakai bank, tidak pakai investor. Artinya, tidak kredit, ya. Tapi juga tidak pakai investor. Ada orang mau nanam modal, mau nanam modal, gitu. Ya. Nanam modal, ya kalau modalnya kembali. Kalau modalnya terus kemudian, bisnis saya rugi. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. ini, jadi sangat sedikit sekali, ya. Orang yang mau jadi investor, tetapi mau menempuh, mau mendapatkan keuntungan, sekaligus kerugian apabila terjadi. Ya. Ada nggak, ya. Jarang sekali terjadi, ya. Jarang sekali terjadi. Kalaupun ada orang yang punya uang, dia lebih memilih diputar sendiri, dia lebih percaya kepada dirinya sendiri, ya. Daripada kepada orang lain, ya. Apalagi nggak kenal. Ya. Nggak jelas gimana. Oke. Jadi, sekarang keputusannya adalah, saya berbisnis tanpa modal bank, tanpa modal investor, dan itu yang saya lakukan sejak tahun 2013 lalu. Ini sudah 5 tahun. Ya. Kemudian resepnya apa, nih, ya. Ya. Resepnya apa, nih. Kalau nggak pakai riba, berarti nggak pakai bank, mas. Berarti tidak pakai investor. Oke, kita setuju. Terus saya harus gimana? Berarti, saya punya 4 tips ini untuk Anda, ya, yang ingin memulai bisnis tanpa riba. 4 tips ini adalah, yang pertama, ya, catat baik-baik. Yang pertama, ini penting sekali. Yang pertama adalah, jangan incer duit gede. Catat pulak-pulak, tanamkan di dalam pikiran kita. Jangan ngincer duit gede. Ya. Simple. Saya nggak pakai bahasa Indonesia lah. Pakai bahasa gaul aja lah. Jangan ngincer duit gede. Ya. Itu tips yang pertama. Jangan ngincer duit gede. Siapapun ngincer duit gede, banyak sekali yang salah jalan. Ngincer duit gede, wah, sana koin, apa, investasi koin, apa, saham, apalagi, dagang forex, macem-macem. Ya, itu semua ngincer duit gede mereka. Ya, akhirnya, semuanya, jadi halal, hati-hati. Jangan ngincer duit gede. Yang pertama, bisnis itu, nggak harus gede duitnya. Ya, sekali lagi, bisnis nggak harus gede duitnya. Saya sudah sampaikan di live streaming saya yang sebelumnya, tentang bagaimana, mindset 1 miliar, ya, mindset 1 miliar, itu harus dipecah, gitu ya. Kalau 1 miliar itu kan berarti seribu kali seribu kali seribu, ya, dan seterusnya, ya, nanti Anda cari video itu, bagaimana 1 miliar dalam 100 hari. Itu cukup membantu Anda dalam, menjadi, apa namanya, menjadi, maksud saya, menjadi kebiasaan berpikir kita, ya, itu memecah masalah. Kalau 1 miliar itu gedean, Anda ngincernya duit 1 miliar, gimana nggak kita ngincernya duit 20 ribu aja? 20 ribu, tapi kali sekian, kali sekian, kali sekian, gitu ya. Nah, jadi, berpikirlah, dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi, saya jualan ini untungnya berapa? 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, dan seterusnya. Kalau Anda mencari bisnis yang untungnya 20 ribu, itu akan sangat banyak. Ya, banyak orang, jualan. Mas Arli, Agen Tunggal, Jabodetabek, Klinos, ada peluang lagi? Nggak nih. Oh, ini, Nganu ya, Mas Wardi, ini, Agen Tunggal ya. Ada sih, saya punya, yang mau lonceng ya, sedang persiapan, Insya Allah, besok sudah dikirim dari pabrik, yaitu sabun. Ya, nantilah, urusan dagang nanti aja ya. Besoklah saya jualan ya. Besok saya jualan. Ini saya nggak jualan dulu lah, saya kasih tips dulu aja lah. Saya punya sabun keren banget pokoknya ya, buatan seorang dokter dan sudah Bepom juga ya. Besok, besok mulai datang barangnya ya, dikirim dari pabrik ke sini. Nanti kita akan, akan coba ini. Wah, ini ada yang udah nggak sabar. Yang dua apa? Klik dulu bagikan ya. Oke, yang kedua, yang pertama, jangan ngincar duit gede, duit kecil-kecil saja. Duit kecil-kecil saja. Yang kedua adalah, mulailah, dengan apa yang Anda punya. Oke, banyak orang sekarang, mas, aku bingung bisnis produknya apa ya, karena mau mulai dengan sesuatu yang dia nggak punya. ya, jadi jangan mencari keluar sana jauh-jauh, carilah apa yang ada di dalam diri Anda, apa yang ada di sekitar keluarga Anda, apa yang ada di lingkungan Anda, kemudian Anda jual keluar. Ya, jadi, kalau saya dulu, saya dulu ambil kertas, ya, saya langsung tulis, apa saja yang saya punya. Apa saja yang saya punya. Baik intangible maupun tangible. Ya, ini bosannya rado angelsidek. Intangible itu, tidak berbentuk fisik, ya, kalau tangible itu berbentuk fisik. Kalau yang berbentuk fisik itu, diinventaris lagi. Misalnya, aku duit motor, mas, aku punya rumah kontraan, aku punya apa namanya. Kalau saya punya pekerjaan, itu namanya intangible. Saya punya skill, apa, punya skill apa, punya skill apa, itu semua intangible. Saya orangnya humoris, mas. Saya orangnya mudah bergaul, mas, gitu. Saya, ya, itu apa yang kita punya. Kemudian, apa kelemahan kita, apa yang kita tidak punya. Ya, apa yang kita tidak punya. Saya tidak punya relasi, mas. Berarti, begitu Anda bisnis, Anda harus bangun relasi secepatnya. Gitu loh, maksud saya. Jadi, apa yang Anda punya, apa yang Anda tidak punya, itu harus ditulis semuanya. Kalau sudah ditulis, Anda fokus pada apa yang Anda punya dulu. Ya, terus, apa yang Anda tidak punya, itu nanti ya, dicari. Ya, dicari atau diusahakan, diupayakan, supaya ada. Gitu ya. Misalnya, saya jualan nasi kuning, sambil kerja di kantor, Alhamdulillah, yang penting tidak gengsi. Saya doakan, ya, untuk Ceng Rifqi Ahmad, yang jualan nasi kuning ini, nasi kuningnya berkah, laris, ya, disukai orang, ya, orang makan nasinya terus jadi sehat. Ya, tak doakan, rezekinya lancar. Ini ada nih, mau dibagikan, tidak enak, mas. masih banyak teman-teman yang kerja di Melunia Ripa. Ya, tidak usah dibagiin. Oke, ya. Nomor dua adalah, mulai dengan apa yang Anda punya. Jangan fokus sama yang Anda tidak punya. Banyak orang terlalu fokus sama hal-hal yang dia tidak punya. Aku gaptek, mas, gitu. Banyak itu, banyak banget orang itu ngomong aku gaptek, aku gaptek, gitu. Saya gaptek, ya, sudah tahu, gitu. Kalau kita itu gaptek, saya juga dulunya gaptek, kok, ya. Tapi, itu tidak perlu diomongin. Anda belajar bagaimana caranya supaya tidak gaptek. Nggak gaptek. Nggak noloh, caranya. Ya. Saya gemes aku live streaming, Ya. Kalau gaptek, Anda belajar bagaimana caranya supaya nggak gaptek. Anda belajar sama siapa orang yang tidak gaptek. Anda belajar ilmunya. Cari YouTube-nya. Kalau ada, nggak ada YouTube-nya, Anda datang ke sana. Ya, diizinkan apa nggak. Kalau dia bikin seminar, ikut seminarnya. Supaya nggak gaptek, gimana caranya. Gitu. Teman-teman yang nggak gaptek, Anda belajar sama dia. Gimana caranya supaya saya nggak gaptek lagi. Oke. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi, fokus dengan apa yang kita punya. Kemudian, yang kita tidak punya, itu Anda lengkapi. Kalau Anda gaptek, atau Anda kerjasama sama orang yang nggak gaptek. Paling cepat, ngerosok gaptek, ya sudah. Jangan jadikan masalah. Jadikan itu sesuatu yang memang harus jadi PR untuk Anda, untuk diperbaiki. Belajar supaya nggak gaptek. Atau, Anda cari orang yang nggak gaptek, kemudian Anda kerjasama sama orang yang nggak gaptek. Gitu loh. Oke. Jadi nomor satu tadi, jangan ngincer duit gede. Yang kedua adalah, mulailah dengan apa yang Anda punya. Yuk, sekarang, Bapak Ibu, dari poin nomor dua ini, ya, dari poin nomor dua ini, yuk, silakan. Apa yang Anda punya? Ya, intangible boleh, tangible boleh, yang bisa Anda maksimalkan untuk jadi bisnis. Yuk, silakan. Silakan komen, boleh, silakan. Yang banyak komennya. Yuk, silakan. Anda mau, mau, apa namanya, saya punya produk, saya punya, apa, kemarin ada, ada seorang teman saya di Solo ini, dia punya grup Facebook, ya, di Solo, yang isinya adalah ratusan ribu orang. Nah, itu kan dia, yang apa yang dia punya, gitu ya, fokus saja sama itu. Kemudian, ada orang, mas saya cuma punya motor, mas saya cuma punya ini, enggak apa-apa, ya. Oke, kemudian, ya, kemudian, yang nomor tiga, yang nomor tiga ini, ya, kita mencegah kerumitan, ya, dengan bertindak, dan berpikir, sorry, berpikir, dan bertindak. Yang nomor tiga adalah, berpikir, dan bertindak, efektif, serta, super, efisien. Saya ulang, yang nomor tiga. yang nomor tiga adalah, berpikir, bertindak, dengan cara efektif, dan super. Super, aku ngomong super loh ya. Super itu maksudnya sangat, efisien. Ya, kenapa orang butuh modal besar, dalam berbisnis, karena dia tidak efisien. Oke, karena dia tidak efisien. menurut saya ya, menurut saya, kalau untuk menghasilkan, misalnya ada orang, mau buka toko, ya, orang mau buka toko, kemudian, dia tidak punya uang, dia harus sewa toko, misalnya, roko, harganya 40 juta, kemudian, dia harus mengisi tokonya, dengan barang-barang, misalnya, nilainya adalah 50 juta, berarti, dia butuh 90 juta. kemudian, dia gadekan sertifikat, orang tuanya, supaya bisa buka toko. Bapak, Ibu sekalian, ini, menurut saya, bertindak dengan cara yang tidak efektif, dan tidak efisien. Apalagi, setelah tokonya dibuka, dengan modal kurang lebih sekitar 100 juta tersebut, ya, dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu, rata-rata omsetnya berapa. Setelah tidak tahu, rata-rata omsetnya berapa, dia tidak tahu, keuntungan perbulannya berapa. Ya, jadi, menurut saya, ini tidak efektif, dan tidak efisien. Nah, yang efektif, dan yang efisien, gimana? Saya sempat, mungkin setahun yang lalu, ya, saya live streaming seperti ini, dengan slide, ya, saya tanya, dengan audien, ya, kalau ini ada 10 ribu, sorry, ada pabrik, isinya ada 10 ribu orang di dalamnya, kemudian ada ruko di situ dijual, eh, sorry, ruko disewakan, ini ada pabrik, ada ruko disewakan, kemudian, saya tanya, ya, kira-kira, cocoknya untuk bisnis kuliner apa nih, gitu ya, untuk bisnis-bisnis kuliner apa, ada yang jawab A, B, C, D, dan sebagainya, ya, kalau terus, saya bilang, sebetulnya ini tidak cocok untuk bisnis kuliner apapun, gitu, kenapa, ini sudah ada 10 ribu orang di situ, ya, Anda tinggal, tinggal lobby-lobby aja sama orang-orang dalam itu, ya, kemudian Anda sediakan makan siang, masaknya di rumah aja, ngapain pakai ruko itu, gitu ya, ya, pertanyaan jebakan, maksud saya, maksudnya adalah, kadang-kadang orang itu langsung terpaku pada lokasi, ya, kemudian orang terpaku pada peralatan, orang langsung terpaku pada produk, dan sebagainya, enggak, bisnis itu pertama yang paling penting adalah marketnya, ya, ini ada Pak Singgih ini, jaman sekarang online, ya, betul, ini zamannya online, gitu, teman saya, Bong Avan tokonya banyak, gitu, dan rame terus, tapi tokonya gratis, dimana, di Tokopedia, dia punya toko di Tokopedia sama di Shopee katanya, dan tokonya rame terus, ya, ada karyawannya yang ngelola, ya, hebat sekali, gitu ya, jadi, itu lebih, malah enggak bayar kan, gitu, jadi, cuma ada ilmunya, ada ilmunya, dan Anda harus terus-menerus belajar di zaman sekarang, kalau boleh saya bilang zaman sekarang ini, kalau Anda mau berbisnis tanpa riba, itu jauh lebih mudah daripada zaman dulu, sekarang soalnya, zamannya online, kalau dulu belum online, coba kebayang, enggak, orang mau, mau jualan aja, dia harus punya modal yang gede, dia enggak bisa, enggak ada Facebook, terus gimana, coba, saya kalau enggak ada Facebook, ya, bingung juga, gimana caranya saya jualan, gitu, karena, dari dulu saya jualan pakai Facebook, enggak ada Instagram juga, orang-orang fashion, hanya yang bermodal besar, seperti matahari, grup, dan lain sebagainya, sekarang, mataharinya tutup, gitu, ya, kalah sama online shop, online shop, seperti Anda gini, ya, Anda ini, online shop, online shop, kecil-kecil, gitu, tapi, ininya besar, apa namanya, orangnya banyak, jadi, omsetnya, market beralih ke situ, sekarang, jadi, yang ketiga tadi adalah, bertindak, serta berpikir efektif, dan, super efisien, jadi, kalau mau cari duit sekian, gitu, enggak perlu mengeluarkan duit sekian dulu, gitu loh, itu namanya efisien, gitu, kalau mau cari duit sekian, yaudah sekian aja, pikir gimana caranya, gitu ya, kelola dulu marketnya, ini ada yang pertanyaan, bangun market gimana Mas Arli, padahal tidak banyak teman, gampang, Anda punya Facebook kan, Anda punya Instagram kan, posting aja, hal-hal yang bermutu, nanti teman akan mendekat pada Anda, simple banget, ya, coba sekarang aja yang nonton live streaming ini berapa, ya, ketika coba, ini saya enggak niat jualan, kalau saya, ini adalah sabun saya yang baru, ya, bisa memutihkan, gitu ya, kecuali kulit saya yang enggak bisa putih, emang, gitu ya, ini sabun yang baru, dia-dia, mau jadi agen, wah, rame banget, gitu, kalau live streaming gini aja, kalau di ini ada mata, mata yang kelihatan ini ada misalnya 100 atau 200, saya pernah waktu itu, saya promosikan satu produk punya, apa, punya murid saya, penyedap masakan, satu malam saya live streaming gini, laku seribu botol, ya, jadi, zaman sekarang itu zaman gampang banget, kalau Anda pengen punya lebih banyak teman, post lah sesuatu yang bermanfaat, hindari posting-posting yang, yang sifatnya terlalu, apa ya, terlalu banyak di posting orang, ya, mas jual FB ada enggak, ngapain beli gitu, FB kalau Anda beli belum tentu marketnya kenal sama Anda, ya, meskipun orangnya banyak, ini misalnya, Facebooknya Arli Kurnia, saya jual pada Anda, ya, terus Anda beli, terus kemudian besok yang live streaming Anda, gitu ya, belum tentu juga orang akan ngikutin, terus saya buka Facebook yang baru, orang tetap ngikut ke Facebook saya, gitu, ya, jadi, jangan beli-beli, enggak perlulah beli-beli, sosmed ya, kalau ada akun dijual, apa segala macam, ya, enggak terlalu, enggak terlalu nge-fek lah, yang paling penting adalah siapa yang post di situ, dan apa kualitas postingnya, oke ya, itu yang nomor tiga, bertindak dan berpikir efisien, nah, sekarang yang nomor empat, yang terakhir, ya, ada empat tips di sini, yang terakhir, sekali lagi, sebelum saya, bacakan yang terakhir ini, jangan lupa, klik lagi bagikan, ya, klik bagikan, kasih love, ya, ini apa nih, oh, maru-maru, jen, FB ads, FB ads, ya, FB ads banyak seminarnya, Anda bisa ikuti seminar-seminar FB ads di luar, bagus-bagus kok, atau, kalau saya belajar FB ads dari YouTube aja, ya, kalau cuma cara ngisi saldo, cara, cara apa namanya, cara, pasang iklan, ya, itu gampang, ya, mas, jualan online, kalau barangnya apa ini, barangnya nggak ada di tangan kita, riba juga, gitu ya, ya, dibeli dululah, gitu, seperti Anda mau jadi agennya Klinos, kan Anda harus beli dulu barangnya, baru Anda jual, gitu ya, seperti itu, kalau dropship, Anda pakenya marketplace, dari marketplace ke marketplace, itu nggak apa-apa, gitu, karena itu, uangnya belum Anda terima, ya, jadi belum terjadi transaksi, baru pemasanan, nggak ada masalah, tapi kalau dropshipnya, Anda pakai Facebook, dropshipnya, Anda pakai Instagram, ya, terus uangnya ditransfer ke Anda dulu, nah, itu yang problem, ya, itu yang jadi perdebatan, makasih Mas Ali, saya di Korea, ilmunya sangat bermanfaat, sama-sama ya, semoga bermanfaat, yang keempat, yang keempat, cukup simple, ya, yang keempat adalah, nikmati perjalanan bisnis Anda, jadi, enjoy your journey, perjalanan bisnis, itu, tidak selalu mulus, dan, enggak ada ya, perjalanan bisnis yang mulus itu, enggak ada, perjalanan bisnis itu, selalu penuh dengan liku-liku, jadi, menurut saya, tidak ada kesuksesan, untuk orang-orang yang, yang gampang menyerah, gitu, baru, ditolak orang saja, sudah, besok, tidak lanjut jualan, ya, keliru, kalau Anda ditolak orang, ya, Anda harus tawarkan, kedua kalinya, ditolak ketiga kali, Anda harus tawarkan keempat kali, dan seterusnya, jadi, ini harus, harus dinikmati, ya, dan menjadi, flashback untuk Anda, kalau Anda gagal, di dalam satu bidang, ya, Anda, apa, bisa belajar, dari kegagalan-kegagalan tersebut, sebetulnya, tidak ada orang yang benar, di dalam dunia bisnis, kalau, beberapa respon, yang masuk ke saya, Mas Arli, terima kasih ilmunya, terima kasih ilmunya, beberapa orang, mungkin berpikir, bahwa saya, mahir, atau ahli, di bidang bisnis, jujur, saya katakan pada Anda, bahwa Arli Kurnia, itu bukan orang, yang mahir, di dunia bisnis, tetapi, saya bisnis, dari tahun 2000, dan saya melakukan, banyak sekali, kesalahan, demi kesalahan, ya, jadi, kalau, Anda, berpikir, bahwa bisnis itu, harus benar, 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 dan benar, maka Anda, tidak jadi bisnis, Anda, akan pusing, dengan, dengan, persiapan-persiapan, yang memakan waktu, persiapan-persiapan, yang memakan modal, dengan semua, kerumitan-kerumitan, yang harus Anda, temukan itu, apa ya, kerumitan, tapi, tidak action, gitu loh, rumit berpikirnya, tok, jadi, di dalam bisnis ini, sederhanakan, cara berpikir Anda, ya, sederhanakan, berpikirlah dengan efisien, efektif, kemudian, jalankan saja, ya, coba saja, paling juga gagal, gitu loh ya, paling-paling, resikonya apa? gagal, kalau gagal, ya, coba yang kedua kali, dan seterusnya, nah, ini, mas, gimana caranya, biar uang bekerja untuk kita, pertanyaan yang keren ini, gimana caranya uang bekerja untuk Anda, saya tanya kembali, uangnya berapa, gitu ya, kalau uang Anda 100 juta, 200 juta, banyak sekali hal yang bisa dilakukan, supaya uang itu bekerja untuk Anda, tapi kalau uang kita baru 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, fokuslah ya, fokus pada aktif income dulu, besarkan dulu aktif income, ya, paling tidak, ya, kisaran income Anda aktif itu, 20 sampai 30 juta, satu bulan, barulah kita mikir passive income, tapi kalau income kita masih di bawah itu, belum lagi angsuran-angsuran, sudah menunggu, lupakan dulu passive income, kita fokus dulu tentang apa yang kita mulai, dan kita bekerja keras, ya, gitu ya, ada lagi nih, wah ini ada, 60 juta ya, 60 juta Anda bisa beli tanah, ya, supaya tanahnya harganya naik, itu dulu aja, saya jualan awalnya, juga lewat online, pakai FB gratisan, HP jadul, cetak buku, juga tanpa modal, mas, buku pertama saya, Pesan Cinta Dari Langit, bisa best seller, padahal nggak niat jualan, oh iya, sip, ya, aduh telat aku, Ibu Rita, wah, ini, uangnya berapa, 60 juta, yang tadi saya jawab ya, 60 juta itu, belikan tanah kapelingan dulu aja, ya, apalagi, mumpung live, mau tanya persiapan live, apa aja, belum terbiasa ngobrol di depan publik, oh, Ibu Linda ini pengen live, persiapan live adalah HP, dan koneksi internet, sudah selesai, yang penting lampunya cukup terang, saya pakai lampu LED biasa, ya, yang itu kalau nggak salah, 9 watt ya, Filip, sorot gitu aja udah, ya, tapi nggak bisa bikin putih wajah saya, ya, wajahnya tetap begini, tapi kalau live-nya Anda pengen wajahnya kelihatan perfect, ya, yang lebih ganteng bagi yang laki-laki, cewek yang pengen lebih cantik, ya, itu nggak tahu lampunya, pakai lampu yang keren mungkin ya, dan pakai special effect mungkin, tapi kalau saya, ya, memang begini, berminyak lagi, oke, yang penting materinya ya, apa ini, saya sedang menikmati proses itu, ya, saya doakan ya, Mas Randy, semoga prosesnya, keren ya, oke ya, ada lagi nanti, Mas, kalau bisnis ternak bagaimana, ya, nggak bagaimana, bagaimana, Anda ternak saja, dan menikmati prosesnya, oke, ada yang bilang, untung dikit tapi langgeng, atau kalau bisa untung gede, kenapa nggak, menurut Mas Sari, baiknya gimana, ya, oke Pak Wardi, menurut saya, ya, sebaiknya ya, untung gede tapi langgeng ya Pak ya, gitu, ya, milih yang enak dong Pak, nggak milih kok yang nggak enak, gitu, ya, tapi, kadang-kadang gini ya, untuk menjawab pertanyaan ini, gini, menikmati prosesnya itu, maksud saya, maksud saya adalah, kita itu, jangan langsung pengen uang besar, pada saat awal-awal kita berbisnis, ya, tapi nanti ada kok prosesnya, ada kok, apa namanya, maksud saya, ada saatnya, ya, ada saatnya panen, gitu, kalau Anda sedang mendapatkan keuntungan itu, belum tentu Anda sudah panen, ya, panen itu kalau menurut saya, saat market Anda sudah terbentuk, orang sudah sangat percaya dengan Anda, dan jumlahnya juga cukup banyak, itulah saatnya panen, ya, jadi, sekarang, ya, sekarang ini, yang paling penting, jika Anda baru pertama kali, atau Anda baru awal-awal berbisnis, yang paling penting, Anda bisa jual, kemudian orang percaya dengan Anda, satu orang percaya, Anda cari orang kedua, terus ketiga, keempat, dan seterusnya, ya, sampai nanti akan ada ribuan orang yang percaya pada Anda, jika sudah ada ribuan orang yang percaya pada Anda, nah, itulah saatnya panen, gitu, ketika Anda mau, mau, apa, mau berbisnis yang gede-gede, ya, Anda cari untung gede, dalam satu waktu, itu sangat-sangat mudah, gitu, ya, dulu, mungkin, tiga-tiga tahun, empat tahun yang lalu, kadang-kadang, nggak kebayang, ya, saya, sebulan, seratus juta, gimana carinya, gitu, ya, tapi, Alhamdulillah, kalau di saat-saat sekarang ini, nggak usah cari aja, dapet, gitu, ya, jadi, itu ada saatnya, itu ada saatnya, karena, semakin produk Anda dikenal, itu, ya, semakin besar homsetnya, tentunya seperti itu, semakin dipercaya, dikenal, semakin besar homsetnya, jangan Anda bandingkan toko yang, apa namanya, toko yang baru buka dua hari, atau satu bulan, dengan toko yang sudah buka 10 tahun, jangan dibandingkan, karena toko yang sudah buka 10 tahun, di depan banyak orang lewat, dan mengenal dia, gitu ya, tapi kalau yang baru buka kan dia baru jaring market terus, baru promosi terus, ya, tentunya, nggak bisa dipaksakan omset besar, ya, sedikit saja yang penting terus saja, ya, itu untuk awal-awal, tapi kalau nanti sudah jalan beberapa tahun, tentunya orang sudah percaya, dan kualitasnya juga oke, ya, 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 mas saya susah sekali, misalkan model, dan keuntungan, ya, selalu, apa nih, selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari, gitu ya, jadi sekarang mau buka cabang harus minta model lagi dengan suami, ya, ibu, yang sekarang ini yang diatur, ya, mungkin kalau masuk ke kebutuhan sehari-hari, untuk teman-teman yang masih pemula, sebaiknya, satu, utang-utang ini diatasi dulu, ya, utang-utang diatasi dulu, karena kebanyakan gini, pada saat ditageh, uang dagangan itu masuk ke angsuran, nah, itu yang sering terjadi, yang pertama, kalau utang-utang sudah diatasi, uang dagang nggak masuk lagi ke angsuran, otomatis uang dagang menjadi uang dagang, ya, uang dagang ini kemudian dipisah jadi dua, paling sederhana pakai kaleng itu loh, kaleng dua atau tiga gitu, ini modalnya sekian, ini sekian, kalau nggak pakai amplop, dipisah-pisah gitu, ya, pakai cara yang sederhana, yang Anda nyaman, ya, yang penting dipisah, harus dipisah, ya, nah, terus bocornya di mana Anda harus cari, ya, Mas, saya sedang belajar jualan jilbab, tapi dagangan saya kok malah diutangin, menurut Mas Atli, gimana solusinya, berhenti jualan Bu, kalau diutang, ya, saya nggak jualan lagi, stop, stop gitu, ya, karena orang maunya beli, tapi dia pengennya utang, ya, jualan hanya dengan tunai, ya, atau mulai hari ini, saya hanya melayani yang tunai, gitu ya, agak tega dikit dong, kalau jualan, atau itu hak Anda kok gitu loh, itu kan hak Anda, ya, jadi jangan kasih utang sama orang, ada yang punya salon kecantikan merapat sini, ilmu yang berbeda, oke, nyimak kredit Mas Pergadean, kredit Mas di Pergadean, oh, so kredit lah, Rohilman, halo, apa kabar, apa kabar Mas Ali, semoga sehat, saya sekarang di Jawa Barat, oh, sudah nggak di Sumatera ya, Pak Rohilman ya, ini pernah ke rumah saya ini, kalau tips cepat mendapatkan database, gimana Mas, jangan cepat-cepat lah, gitu, untuk awal-awal jangan cepat-cepat, belajar saja dulu ya, belajar itu jangan cepat-cepat, tipsnya yang paling simpel, kalau yang saya tarik garis intinya, kadang-kadang kalau saya nanti cerita panjang lebar, orang, Mas ini intinya opotol gitu ya, oke, saya kasih intinya aja, intinya adalah Anda post yang bermanfaat, sudah, itu cara mendapatkan database, cara mendapatkan database itu, gimana caranya membuat orang itu datang ke akun Anda, ya, itu seninya adalah gimana caranya, Anda harus post apapun original dari Anda, yang bermanfaat, yang menyenangkan orang lain, ya, jadi hindari posting-posting misalnya politik, Anda hindari posting-posting yang, yang umum, yang semua orang post, jadi kalau semua orang posting tentang piala dunia, Anda nggak usah post piala dunia, ya, karena orang udah post itu, ya, Anda post yang lain aja, yang lebih bermanfaat, kalau sudah tidak nyaman, apa harus cari peluang lain, Mas, gitu, bisnis itu, tidak ada hal yang nyaman, ya, kecuali keuntungannya, oke, jadi di dalam dunia bisnis itu, tidak, maksud saya gini loh, proses-proses bisnis itu, nggak nyaman, menurut saya, memang nggak nyaman, jadi, kalau Anda sedang menjalani proses, jangan berharap nyaman, ya, kecuali kalau Anda sudah menjalani proses itu, Anda udah bisnis, Anda jualan, setahun, dua tahun, udah cukup lama, kemudian, nggak untung-untung, ya, jelas nggak nyaman ya, tapi kalau untungnya ada ya, tentunya Anda nyaman-nyaman aja, apakah harus ganti lain, ya, bisa jadi Anda harus ganti lain, gitu ya, Mas, saya jualan sampingan, dari kerja keras, tapi hasilnya buat nutup angsuran tiap bulan, gimana supaya gaji tidak terganggu buat nabung, gimana sih gaji terganggu buat nabung, nabung itu jangan dianggap gangguan ya, nabung itu harus diprioritaskan, ya, angsurannya itu yang harus dihilangkan, kalau Anda, contoh gampang gini lah, kalau Anda ini punya motor, motornya masih masa angsuran, lepas aja, balikin ke dealer, atau kalau dijual masih untung, jual aja, ya, Anda beli motor yang jelek, yang ke kantor itu masih bisa, ya, oke, gitu ya, itu motor, apalagi mobil, ya, mobil itu kalau Anda, belum punya uang tunai, seharga mobil itu, berarti Anda belum saatnya punya mobil, jadi sekarang yang nekat untuk kredit mobil, lepasin aja, lepasin, saya dulu tiga, ya, tiga saya lepasin semuanya, sekarang balik mobilnya, balik lebih bagus-bagus lagi, gitu ya, dan tunai, Alhamdulillah, apa lagi, jangan dikasih kalau dihutang, betul sekali ya, oh iya mas, caranya bikin sales letter yang manjur, bagaimana strukturnya, kau harus mau ngundang database ke grup BA, agar minatannya, oke, sales letter itu rumusnya, kalau menurut pakar internet marketing, AIDA plus C, itu attention, interest, desire, kemudian action, closing, AIDA ya, AIDA plus C, di Youtube banyak kok, Anda cari AIDA, itu rumusnya sales letter, tetapi, kalau saya, saya bikin lebih simple lagi, rumusnya adalah, 80% testimoni, 20% adalah, keterangan, bagaimana caranya, membeli produk Anda, ya, sekali lagi saya ulang, sales letter itu, 80% testimoni, 20% adalah, keterangan, bagaimana caranya, membeli produk Anda, kontaknya kepada siapa, kemudian di klik, langsung nyambung ke WA, dan seterusnya, nah itu aja, ini, copywriting ya, seperti itu ya, bisnis online marketplace, sama di medsos, lebih efektif, mana mas, maksudnya dropship, kalau, masuk bisnis online, saya sih, sebetulnya, nggak pakai marketplace ya, saya pakai ini, tapi saya nggak pernah dropship ya, kalau jualan, milih produk yang harga jualnya murah, untung dikit, atau yang harganya mahal, untung banyak, nah ini untuk, pertanyaan yang bagus sekali ya, dari Ibu Tias, kalau jualan, milih produk yang harganya murah, untung dikit, atau yang mahal, untung banyak, nah tergantung market Anda, itu orang-orang yang kemampuannya, itu menengah ke bawah, atau menengah ke atas, kalau Anda adalah, ibu-ibu yang terbiasa sosialita, itu Anda jualan produk murah, mereka nggak mau beli, Anda jualan produk yang mahal, untungnya gede sekalian, dengan service yang oke ya, kemudian orang mau beli, tapi kalau produk-produk yang, untungnya kecil-kecil, orang nggak mau beli, kebalik ya, kalau Anda misalnya, marketnya menengah ke bawah, Anda jualnya produk-produk yang, keuntungan kecil, contoh misalnya, saya jualan inilah, saya buka kelas, bisnis coaching, bukan kucing, tadi ada emas, bisnis kucing, saya nggak bisnis kucing, coaching, coach, coach itu, melatih ya, coach itu melatih, jadi bisnis coaching itu, pelatihan bisnis, yang angkatan delapan ini, di Jakarta, tiketnya 2 juta setengah, sudah termasuk nginep, saya, saya, apa namanya, sasaran dari bisnis coach ini adalah, untuk kelas menengah, jadi, kalau Anda lihat, pelatihan-pelatihan yang sudah ada, pelatihan yang sudah ada, kalau nginep, itu minim tiketnya 4 juta, minimal tiketnya 4 juta, gitu ya, tapi saya, kelas menengah, gitu, jadi, makanya, saya bikin tiketnya 2 setengah juta, nggak, nggak langsung gede-gede, gitu ya, paham ya, maksud saya, jadi tergantung market Anda, di kalangan apa, kalau market Anda, kalangan yang, ya, menengah ke bawah, ya jual lah yang barang murah-murah, untungnya kecil, tapi pembelinya banyak, cash only, nggak melayani pun, duitnya mengko, disik, barangnya tak kosek, bayari keri, ya, untuk harmoni ya, cash and carry, ya, prinsip saya, cash and carry, duitnya cash, barangnya carry, nah, itu prinsip saya, jadi, orang transfer dulu, Pak Rohilman, siap mas, pindah ke sini, Bandara Kertajati, Majalengka, oh, ya, 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 pindah ke bandara baru ya, oke, maksudnya, lepasin mobil yang cicilan, gimana mas, kalau anda, mobilnya masih cicilan, anda merasa berat, ya sudah, balikin aja ke leseng, atau anda jual, ya, anda jual, supaya setiap bulan, anda nggak nyicil lagi, gitu, maksud saya itu, kalau, apa namanya, setiap bulan, sudah nggak nyicil lagi, otomatis anda bisa berkonsentrasi, setiap penghasilan anda, anda putar kembali, menjadi modal, nah, jadi, kalau sudah nggak punya cicilan, kan longgar uangnya, kalau longgar, putar balik ke modal, jadi untung lagi, putar lagi ke modal, terus, gitu, ini dari tadi ada yang tanya, bisnis coaching berapa tahun sekali, normalnya sih, saya sih pengennya satu tahun sekali, dan hanya diadakan di Jakarta, ya, untuk bisnis coaching, tetapi, untuk tahun ini, kita bikin dua kali, tahun depan, insya Allah, kita bikin satu kali, ya, di Jakarta juga, tempatnya sama, di Hotel Aston, Cengkareng, dekat bandara, pesertanya, jangan, anda jangan bertanya, kapan di Medan, kapan di Makassar, kapan di sana-sana-sana, enggak, saya nggak bikin di mana-mana, hanya di Jakarta, oke, Jakarta only, beberapa teman kemarin, ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan, mereka nekat pulang, untuk ikut bisnis coaching, jadi, saya sangat menghargai mereka, kenapa saya adakan di Jakarta, karena, orang yang jauh-jauh itu, mau datang itu, nggak, nggak ragu-ragu gitu loh, tapi kalau saya adakan, misalnya di Solo, meskipun saya tinggal di Solo, saya adakan di Solo, yang dari, misalnya, dari Makassar, mau, ini kan nggak ada penerbangan langsung, Makassar, Solo, dia mesti transit dulu, kemana Jogja dulu, atau ke Jakarta dulu, baru ke Solo, jadi, double gitu, makanya, kenapa saya putuskan, saya adakan di Jakarta, di, dekat bandara, ya, saya masih terjerat, cicilan riba, oh iya, saya doakan cepat lunas, ya, see you, Mas Arli, ya, baik, Mas Arli, kalau SKPNS, digadai gimana, SK Istri, digadai buat usaha, waduh, ya, ya, dilunasi aja, pelan-pelan, ya, kalau belum berat, kalau sudah berat, nanti ikut grup kopi lunas, ya, dicurhat aja di situ, nanti, coba saya jelaskan, saya sudah lepaskan semua hutang, sampai kaget, nggak punya apa-apa, setelah itu berubah, pada datang lagi barang cash, nggak pakai kredit lagi, yes, ya, selamat untuk Pak Andre, ya, memang seperti itu, Anda yang berusaha mengikhlaskan barang-barang Anda, yang, eh, kredit seperti itu, tadi yang tanya berapa tahun sekali diadakan, sudah saya jawab ya, normalnya setahun sekali, tapi tahun ini, karena banyaknya yang mau ikut, saya sampai adakan dua kali, tapi sudah ini aja tahun ini, Mas, kalau orang transfer, tapi kita masih dropship, orang transfer ke kita, transfer ke kita, tapi kita masih dropship, nah, itu diperdebatkan sama ulama, jadi, saya tidak sarankan bisnis yang seperti itu, orang transfer ke Anda, Anda belum punya barangnya, ya, Anda masih cari-cari di mana barangnya, terus kemudian Anda kirimnya dari sana, nah, itu yang, yang diperdebatkan, oke, tapi kalau orang transfernya ke marketplace, kemudian Anda cari barangnya, ya, itu kan bisa di cancel, dan orang bisa tarik uangnya, itu tidak masalah, bisnis goceng itu apa, goceng lagi, tidak ada goceng ya, bisnis goceng, pelatihan bisnis gitu aja lah, biar gampang ya, Mas Arli, gimana caranya nego KTA, itu di grup aja nanti ya, Mas Arli, tidak bikin komunitas, haduh, bikin komunitas, enggak usah ya, gitu, kita enggak usah bikin komunitas lah, nanti terlalu banyak gini loh, banyak itu orang bikin komunitas, tapi terus isi komunitas itu hanya, struktur pengurusan, aktivitas-aktivitas, dan banyak hal yang tidak produktif gitu, saya itu orangnya very-very produktif, teman-teman, kalau tahu di grup saya, di grup saya itu enggak boleh terlalu rame juga, kalau rame saya live group sendiri gitu, ya saya pernah live group di tiga grup saya, gara-gara orang di grup saya, banyak ngomongin ini lah, banyak ngomongin ini, enggak jelas, enggak jelas gitu ya, jadi, saya enggak terlalu suka membicarakan sesuatu yang tidak produktif, atau tidak ada manfaatnya, apalagi sesuatu yang menimbulkan perdebatan, untuk apa ya, jadi saya tidak bikin komunitas, tapi saya hanya menampung orang-orang di grup saya, dan totalnya sudah ada 40 grup lebih, yang mana mereka bisa langsung bertanya-jawab, ya dengan saya, tanya utangnya apa, ini segala macam, dan langsung saya jawab, terus langsung action, saya suka yang seperti itu, jadi efektif dan efisien, enggak perlu kita ngurus ke pengurusan, nanti bikin center di mana-mana, ya kan, misalnya grup Kopi Lunas, mana misalnya, Jakarta, coba mana lagi, mana lagi, apa namanya, saya belum ada waktu ya untuk itu, dan belum ada konsentrasi juga, lebih baik langsung aja di grup, misalnya pengennya apa, aku jawabnya apa, langsung simple, dan ber, dan ber, dan oleh duit, ya, ya, oke, jadi saya enggak terlalu suka, apa, hal-hal yang, yang enggak jelas, maksudnya, apa, atau yang tujuannya itu abstrak, misalnya, kemarin ada juga, ini sambil cerita ya, sambil cerita ya, kemarin ada juga, mas, kita akan membebaskan Indonesia dari, dari riba, gitu ya, wah ya, misi yang bagus, gitu ya, tapi, lebih baik saya berkonsentrasi, bagaimana membebaskan Anda, dari riba, sekeluarga, gitu ya, lebih baik itu dulu, kita, satu persatu aja dulu ya, mulai dari yang kecil, Mas Adi, gimana bangun personal branding, biar banyak odolan, personal branding itu, gini, ya, tadi ilmunya, yang penting Anda posting yang bermanfaat, setiap hari, di akun Anda, Anda punya Instagram, ya Instagram, punya Facebook, ya Facebook, mulailah dari akun pribadi, ini adalah gini, Alhamdulillah, saya dan suami, satu minggu ini, sudah melunasi hutang kami, di dua tempat, Alhamdulillah ya, untuk Bunda Caca, Subaidi, cara gabung grup, gimana, grupnya ini sementara, penuh, dan belum saya buka lagi, ada di, bebasutang.guru, garis miring, grup, strip, WA, itu ada di situ, tapi, ini belum saya olah lagi, nantilah saya buka lagi, ini terakhir yang 40, udah penuh ya, mungkin dua, tiga hari lagi, saya buka lagi, oke, itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terima kasih sudah, mengikuti saya, dan doakan, ya, bisa, apa namanya, bisa, rutin lagi, untuk live streaming, ya, dan, oh ya, jadwalnya, untuk setiap, Kamis malam, di rumah saya ini, saya open house, jadi, teman-teman yang mau hadir, ke Solo, silakan, Kamis malam, bisa, kontak ke nomor, nanti saya ini, nanti saya, saya akan tulis nomornya, di, di keterangan di video ini, ya, kontak CS yang, melayani, untuk pendaftaran, konsultasi rutin, setiap Kamis malam, untuk minggu ini, hari Kamis besok, saya off dulu, kita ganti hari Jumatnya, jadi, yang mau hadir, hari Jumat malam, untuk, khusus untuk minggu ini aja, minggu depan, kita masuk, atau, Anda tanya, teman-teman yang ada di grup, ya, jika Anda sudah bergabung di grup, Kopi Lunas, Anda tanya yang ada di situ, gimana caranya, ikut konsultasi, setiap hari Kamis malam, itu aja, mudah-mudahan bisa, bermanfaat, saya doakan ya, semoga, apapun yang sedang Anda ikhtiarkan, diridui oleh Allah SWT, dan, semoga rezeki Anda terus menerus, ya, bertambah berkah, bertambah lancar, bertambah melimpah, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati,